Dalam minggu yang lalu kita diajarkan Tuhan tentang di luar nurul. Nurul itu bahasa kerennya sekarang nalar. Saudara di luar nalar. Ketika Tuhan bukakan ini bagi saya, wow ini luar biasa. Kenapa? Umumnya kita, apalagi anak-anak muda sekarang semuanya itu pakai logika. Semuanya pakai otak. Makanya kita kan ada beberapa orang yang berkata, Pak kalau enggak masuk akal saya enggak terima, Pak. Termasuk Tuhan pun saudara. Kalau Tuhan tidak masuk akal kita, kita enggak terima. Tahu saudara tahu? Padahal Tuhan kita tidak akan pernah bisa masuk akal kita. Kalau enggak masuk di hati kita enggak mungkin. Kalau kita ikut Tuhan pakai nalar kita, pakai logika kita, percayalah pasti meleset. Kenapa meleset? Karena nalar kita, logika kita sudah dimasukin pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Sehingga Bapak Ibu engkau lakukan jahat salah, lakukan baik juga salah loh. Jangan pikir benar. Oh baik kok Pak. Kalau akarnya dari pohon itu tetap sama-sama dari setan. Jelaskan. Saudara saya betul-betul bilang, wow luar biasa sekali Bapak Ibu. Di luar nurul. Hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita saudara. Bagi saya juga, wow Tuhan ini betul-betul serius banget nih. Memperhatikan kita semua saudara. Hari ini saudara sebelumnya saya mau tanya dulu masing-masing ya. Mau tanya kira-kira apa tujuan hidup saudara? Saudara tau gak tujuan hidup saudara? Ya silahkan. Bro. Ibu nanti akan kasih mix saudara. Jawab apa adanya. Jangan mikir ya. Jangan mikir. Oke. Silahkan sama Yogo dulu nih. Apa tujuanmu? Ini kan mau kawin nih. Apa tujuan Yogo? Tujuan hidupmu? Kalau ditanya orang tujuan hidupmu mau apa? Nikmatin hidup aja. Nikmati hidup aja. Ya kira-kira kalau nikmati hidup kan masih abstrak ya. Belum terlalu jelas. Apanya yang dinikmati? Ya keseharian dari berkat-berkat apapun itu. Ya apa? Banyak duit. Amin. Ini kalau orang Kristus itu pada begini nih. Dia gak bilang banyak duit. Ya banyak duit Pak. Amin dulu jawabannya. Dipelesetin dengan rohani dulu saudara. Banyak duit kan? Ya. Tujuannya mau banyak duit. Oke bisa membahagiakan Papa Mama. Bisa membahagiakan calon istri sampingnya. Betul? Tapi membahagiakan anak-anak. Jadi bisa ajak hang-hang. Ya gak usah jauh-jauh lah Dev ya. Ke Korea aja. Wah. Amin. Padahal Citra 8 keren loh Dev. Danaunya keren loh. Ya gak usah jauh-jauh. Oke. Oke lanjut berikutnya. Saya mau tanya anak-anak muda dulu begini ya. Oke. Catherine. Catherine. Ini depan bro. Ini gak ada suaranya soalnya. Silahkan Catherine. Catherine tujuan hidup kamu apa? Gak usah mikir Catherine. Gak usah mikir. Gak liat Mama. Apa sih Majang? Apa tujuan hidup kamu? Yang pertama-tama bisa membahagiakan orang tua dulu. Banggakan orang tua. Kira-kira membanggakan lewat apa? Lewat prestasi saya sekarang. Prestasi saya. Oke. Yang kedua. Kan yang pertama-tama tadi. Yang kedua-kedua. Habis membanggakan Papa Mama membanggakan siapa? Bingung gak? Ini pendeta memang suka ngerjain sih. Jumlahnya dikerjain dulu. Enggak. Kita santai. Saudara kan relax. Ini kan kita menikmati Tuhan sama-sama. Ada lagi gak? Cukup ya? Cukup ya? Membanggakan orang tua. Oke bagus sekali. Ya silahkan berikut. Ya bro Immanuel itu. Andri. Ini Andri jangan jauh-jauh bro. Sudah segede gitu masa gak kelihatan. Ini anak sulungnya bro Immanuel. Andri apa tujuan hidup kamu? Ini kan keluarga muda nih. Pasangan anak muda, keluarga muda sekarang. Apa tujuan? Apa tujuan? Sukses. Sukses ya. Gak apa-apa. Sukses aja malu loh. Kita ini terlalu rohani sih. Pak tujuan hidup saya sukses. Rohani gak ya? Jangan. Jangan dipikirin. Oke ya berikutnya. Kita beralih ke Pak Ramli, Pak Ramli. Ini yang paling bojok. Pak Ramli nih. Silahkan Pak Ramli. Apa tujuan hidup Pak Ramli? Apa Pak Ramli tujuan hidupnya? Kalau waktu muda saya ingin menjadi detektif. Bisa diandalkan lah Pak Ramli. Oh detektif yang bisa diandalkan gitu ya. Tapi Tuhan berkata lain. Oh berkata lain. Saya tidak diizinkan masuk militer Pak. Oh gitu ya. Oke. Jadi tujuan hidupnya apa? Kita kan gak tercapai. Sekarang yang ada aja sekarang. Jadi sekarang saya jalanin aja apa yang Tuhan kasih gitu ya. Berarti gak punya tujuan ya? Mengalir aja gitu Pak. Oh mengalir aja. Baik. Oke terima kasih. Sebentar. Oke. Kasih sana. Salomo. Salomo yang sana. Dia liat handphone terus tuh. Salomo Flynn. Iya. Ini mesti dikerjain. Yang diem-diem mesti dikerjain. Nanti satu saat. Satu saat mimbarnya saya balik ke sana loh. Jadi yang suka duduk di belakang akan ketemu saya langsung. Kan boleh kan? Bebas aja. Ayo Jumat balikin kursinya. Jadi yang belakang ketemu saya nanti. Ya siap ya Dino ya? Dino, Diana, dan Daphne. Oke. Ya silahkan Salomo. Apa tujuan hidup ma'amu? Cari duit Pak. Wah. Kalau ini jelas. Sudara cari duit. Sebanyak apa? Yang banyak Pak. Buat apa? Buat keluarga Pak. Wah. Terus? Jalan-jalan Pak. Wah. Istri baru? Enggak Pak. Oh enggak Pak. Karena kalau udah banyak duit tuh istri baru muncul. Ya itu repot. Oke. Kita tanya sana Daphne. Anak teens kita. Ya Daphne ya. Silahkan Daphne. Sana sana. Anak Dino. Anak Dino Diana ya. Daphne. Apa tujuan hidup muda sih? Kan enak kan masih SMA kan jadi. Biar sukses. Ya. Dalam hal? Everything. Apa? Segalanya. Segalanya sukses. Oke. Oke. Ketepok tangan ya buat teman-teman kita. Oke. Puji Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi jangan takut saudara. Setiap kita ya umumnya manusia tuh pasti punya tujuan hidup. Udah pasti. Udah pasti saudara. Udah pasti. Saya dengar satu podcast ada dua orang. Satu pria, satu wanita. Saya mau jelaskan yang pria ini tuh. Pria ini dia anak desa, anak kampung yang sempat ya rumah kontrakan dan terus pindah-pindah. Tapi sekarang dia menjadi anak muda yang sukses ya. Kaum milenial yang sukses dari usaha tambak udang. Jadi dia punya beberapa tambak udang yang udangnya tuh di ekspor. Sukses kan? Makanya dia dipanggil di podcast ini saudara. Lalu dia kasih satu statement saudara. Statement terakhirnya, closing statement dia begini. Karena yang bimbing bilang, tolong dong sampaikan ikan mahasiswa yang dengar supaya mereka termotivasi. Closing statement dia berkata begini. Jangan seperti ikan mati. Kenapa? Kalau ikan mati itu akan ikut arus. Jadilah ikan hidup yang melawan arus. Keren gak? Keren gak? Kira-kira closing statement begini. Keren dong mahasiswa-mahasiswi yang mendengar closing statement dari seorang kaum milenial yang sukses ini. Mereka termotivasi dong. Wah saya akan mau jadi ikan yang hidup. Ikan yang hidup itu dia hidup dia selalu melawan arus kan? Kalau yang mati belum ngikutin arus kan? Kemana pun air itu. Tapi kalau yang hidup kan selalu melawan saudara. Oke tepat. Tapi hari ini kita mau diajarkan Tuhan. Ya saudara. Saya kasih judul kotbah saya hari ini. Hidup tanpa tujuan. Stres kan? Ini mau dibuat kemana pak? Minggu kemarin di luar nurul. Gak boleh pakai otak. Hari ini disuruh hidup tanpa tujuan. Ditanya hanya tujuan hidup lagi. Terima kasih. selamat menikmati